Ramai di media sosial, seorang wanita mengamuk di sebuah rumah sakit swasta Kota Batang, Kepulauan Riau meminta rekam edis kakaknya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Wanita tersebut mempertanyakan perihal saudaranya yang meninggal dengan perut terbelah. Surat kecil ini, surat kecil ini bahwa riwayat data-data abang saya ada. Kenapa mereka bilang harus menunggu rekapan lagi? Apa yang perlu diedit? Abang saya meninggal perutnya terbelah. Semua unek-unek wanita ini dikeluarkan tanpa peduli suara kencangnya menggema ke seluruh ruangan customer care di rumah sakit awal Bros Batam. Ia menuntut jawaban atas kematian saudara laki-lakinya yang dirasa ganjil. Amarahnya memuncak saat pihak rumah sakit tak kunjung terbuka dalam memberikan rekam edis kakaknya yang meninggal 2 tahun lalu. Saya hanya meminta riwayat ya, riwayat. Itu abang saya sudah meninggal 2022. Saya di 2024. Kenapa harus menunggu? Emang di komputer tidak ada data-datanya langsung? Rekapan apa? Mereka mau edit apa? Saya hanya mau melihat semua data riwayat saat abang saya melakukan pengobatan di rumah sakit sebesar awal Bros ini. Setelah video tersebut viral di media sosial, pihak rumah sakit buka suara. Kalau rekaman medis tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Kemarin tiba-tiba mbak ini datang meminta informasi medis pasien tersebut. Jadi petugas customer care kami mengatakan bahwa semua berkas dokumen-dokumen sudah kami berikan kepada istrinya. Bahkan disampaikan juga ya mungkin mbak bisa minta sama istrinya pasien tersebut. Saat ini pihak rumah sakit tengah melakukan langkah peninjauan terkait permintaan informasi dari seseorang yang menyebut dirinya sebagai kerabat pasien. Dan pihaknya menegaskan bahwa setiap tindakan dari rumah sakit tak terlepas dari norma atau etika medis yang berlaku untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pasien. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.